hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bikin kue kering biji kopi ya ini ekonomis banget bikinnya mudah dan pastinya ini anti gagal ya cocok banget nanti untuk kawan kita minum teh atau minum kopi atau ini juga nanti untuk ide kita lebaran ya gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya bahan-bahannya ini margarin 100 gram aku pakai blue band cake and cookie ya kemudian gula halus 90 gram ini aku ayak dulu karena suka ada yang menggumpal ya aku aduk menggunakan whisker aja ini kita aduknya sebentar aja yang penting rata ya kalau sudah tercampur rata seperti ini langsung aja tambahkan satu butir kuning telur aduk-aduk hingga tercampur rata ya kalau sudah rata seperti ini langsung aja ini ini akan aku ayak tepung maizena 30 gram coklat bubuk 15 gram ayak ya selanjutnya tepung terigu protein rendah aku pakai merek kunci biru ya ini 155 gram kita ayak juga kalau sudah langsung aja kita aduk menggunakan spatula aja ya selamat menikmati ini sudah kalis ya sekarang akan aku bentuk dulu supaya mudah ini akan aku pipihkan lalu aku potong-potong ini agar sama rata akan aku timbang besarnya 5 gram tapi kalau kalian nggak punya timbangan atau nggak mau ditimbang juga nggak apa-apa ya dikira-kira aja ini aku timbang masing-masing 5 gram ya siapkan siapkan wadah bertutup yang dibawahnya sudah kita beri kertas roti lalu ambil satu adonan yang sudah kita timbang tadi ini kita bulat-bulatkan memanjang seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi aku selamat menikmati tapi aku selesaikan dulu satu wadah ini ya jadi ambil spatula langsung aja ditekan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita masukkan ke dalam freezer ya sambil nanti menunggu untuk wadah satunya ini wadah satunya juga sudah selesai aku bentuk sama langsung juga kita masukkan ke dalam freezer ya selama lebih kurang 45 menit ya nah ini sudah aku keluarkan dari freezer dia sudah mulai beku ya tujuannya dimasukkan ke freezer jadi supaya nanti saat kita memanggang dia tidak berubah ya bentuknya langsung aja kita pindahkan ke loyang jangan lupa loyangnya juga diberi kertas roti agar gak nempel saat memindahkan adonan ini ke loyang ovennya sudah bisa langsung kalian panaskan dulu ya dengan suhu 200 derajat selama lebih kurang 10 menit jadi nanti saat kita memasukkan kuenya ovennya sudah dalam keadaan panasnya stabil ya ovennya kalian bisa menggunakan oven tangkring ataupun oven listrik sama aja ya jadi harus kita panaskan dulu sebelum kita memasukkan kuenya ini karena kuenya gak melebar jadi boleh kita dempet-dempetkan gak apa-apa ya supaya mudah juga kita masaknya sekali naik aja kalau sudah ini bisa langsung kita oven ya kalau menggunakan oven listrik kalian bisa mengovennya dengan suhu 150 derajat selama 30 menit dengan api atas bawah ya kalau oven tangkring sama aja kalian menggunakan api sedang selama 30 menit atau hingga matang ya disesuaikan aja dengan ovennya masing-masing ya teman-teman ini kuenya sudah matang kita tunggu dulu ya hingga dingin supaya nanti kita mudah juga dalam melepaskannya ya nah ini dia kue kering kita sudah jadi ini mudah banget ya teman-teman ya ekonomis dan pasti ini enak cantik juga cocok untuk teman kita minum kopi ataupun nanti untuk kue kita lebaran ya gimana mudah kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan di share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih